Intro Kemudian mereka menodong saya, mas Tolong dong mas, kita ada tugas Untuk membuat event nih mas Seminar, boleh gak mas jadi Pembicara? Hah, aku ngomong apa? Intro 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 Saya pernah menuliskan artikel ini tentang Kapan event pertama saya Sebetulnya waktu itu tulisan ini Itu bertujuan untuk Sedikit Menyindir ya teman-teman Kebanyakan Apa Teman-teman yang baru mulai bisnis Terus waktu itu dapat penghargaan-penghargaan Sudah menjadi pembicara atau motivator Event Bisnis atau seminar saya pertama kali itu 2004 Jadi 6 tahun setelah saya berbisnis Ini yang anda perlu tahu nih Nah, waktu itu pun juga Sebetulnya event yang pertama Itu atas todongan Kawan-kawan mahasiswa Yang saya sendiri sebetulnya Tidak berminat Atau tidak berniat pada saat itu Kemudian mereka menodong saya Mas Tolong dong mas, kita ada tugas Untuk membuat event nih mas Seminar Boleh gak mas jadi pembicara? Hah, aku ngomong apa? Nah itulah Saat pertama kali saya Mengadakan seminar Dan itu pun juga Saya bilang, udahlah Kamu cas-cas silahkan Tapi jangan mahal-mahal Waktu itu cas 50 ribu rupiah Eventnya Dan saya gak dibayar sesen pun Jadi duitnya buat mereka semuanya Nah Kemudian Karena saya melihat Memang eventnya agak sedikit ala kadar Dan pesertanya juga Gak banyak Kemudian saya berpikir Untuk membuat event Yang serupa Kedua kalinya Tapi di hotel Nah, eventnya kedua itu Saya dan tim yang mengorganis Tapi Waktu itu sekali lagi Challenge saya Semua Prosesnya Harus menjadi Studi kasus Pembelajaran saya juga Bagaimana saya bisa Memulai ini semuanya Tanpa duit Jadi sejak dulu Memang saya sudah merencanakan Hal-hal itu Akan menjadi contoh-contoh Kasus di masa yang akan datang Dan inilah challenge saya Bagaimana membuat event Tanpa duit Oke Yang pertama Kalau kita bicara masalah event Tentu aja Kita bicara masalah konsepnya Lebih dahulu Eventnya apa Judulnya apa Modalnya cuman apa sih Desain Oke Modalnya mulai dari desain doang Setelah desain Modal paling utama Itu adalah tiket Kalau di jaman dulu Seperti itu Cuman Di dalam tiket kan Ada Penak-perniknya Venue kan Artinya kita membutuhkan Apa sih yang pertama Tempat Nah Habis tempat yang pertama Kedua Tempat tersebut kan Harus di DP-in ya Nah Belum tentu juga Ini nanti ada kisahnya Setelah tempat Ada snack Atau Tempat berikut coffee break Bisa juga seperti itu Kemudian yang ketiga Atau yang kedua nih Kalau snacknya sudah Termasuk dalam Coffee break di hotel Jadi yang berikutnya adalah Sponsor untuk Promosi kita Atau alias Sponsor berupa Radio Liputan Atau Media Nah itu yang kita cari Setelah itu baru Peserta Oke Yang pertama Masalah Hotel Waktu itu saya cari Satu hotel Kemudian saya Bertanya kepada mereka Hotelnya Sekarang Kalau tidak salah Namanya berubah menjadi Swiss Bell Ada di dekat top 100 Di Batam Dulu saya lupa Namanya Apa Hotel tersebut Kemudian Di hotel itu Saya tanya Kalau saya sewa tempat ini Yang gak usah besar Kapasitas ruangan 80 orang Jadi waktu itu kan Membuat event Gak usah gede duluan Yang kecil aja 80 orang Sudah Ada waktu itu Sebetulnya eventnya itu Memuatnya sebetulnya 60 orang Maksimum itu 80 itu sudah sampai belakang Oke Waktu itu Saya sewa tempat itu Terus saya tanya Harganya berapa Nah ini pak Kan kita paket Ada paket-paketnya Paket coffee break Berapa paket coffee break 25 ribu pak Kalau Seandainya Coffee nya gak pake break Bagaimana Maksudnya apa Kopi doang Atau teh doang Gak pake snack Paling 15 ribu pak Tapi harus minimum 500 ribu pak Ah boleh Ya 500 ribu Paling cuma berapa orang Kan gitu kan Hitungannya kan Kalau 15 ribu Nah 500 ribu Bagi 15 ribu Sekitar 35 orang Sudah tercapai Oke Saya ambil Baik Saya ambil Venue nya Saya book Terus saya bilang Tanggalnya sekian ya Saya book duluan Oke Ini sebenarnya pada saat book itu Juga belum saya kasih Ternyata jadi Jadi mereka juga Nah nanti Buatin suratnya dulu pak ya Baru nanti Dibuatin invoice nya Oke Yang penting sudah jadi duluan nih Nah Begitu sudah jadi Seperti kisah saya kan Pada saat saya Membangun YA di Bandung Nah seperti itu juga Jadi sudah book Sudah oke Jadi oke aja tuh Gak bayar teman-teman Jadi jangan sampai Teman-teman tuh seringkali Ketakutan lebih dahulu Nanti kan harus pake duit Nanti kan masih nanti gitu loh Belum sekarang Nah ini saya butikan nih Ya Jangan ngeyel duluan Oke Nah setelah itu Sudah dapet Coffee nya Belum dapet drink nya Maksudnya belum dapet Snack nya Saya telepon Kawan saya nih Namanya dia nih Istri dari teman saya Namanya Mulia Ali Akbar Mulia ini Jadi MC saya nantinya Nah terus kemudian Si siapa Dia saya telepon Karena dia punya usaha Waktu itu Namanya Olive Patisserie Kemudian Saya telepon dia Dia Aku mau ngadain event nih Seminar nih Kapasitas Saya tahu itu tuh Cuman ngomong lima puluhan orang Eh Lima puluh sampai tujuh puluh orang Saya menikmati begitu Terus Ya kamu jadi sponsor nya gak Sponsor P.E.J Dia bilang begitu Nah jadi Gini Kamu nyediain Dua Snack lah Cakemu itu Atau Rotimu itu Kamu sediain Dua macem lah Gitu loh Oh boleh Untuk persatu orang Jadi kalikan Tujuh puluh Pack lah Begitu Anggap aja Oh boleh Terus berarti Aku nanti Dapet apa Nah kamu dapet Pemberitaan nih Jadi logomu Nanti ada di tempat Itu tuh Di background Terus abis itu Ada di radio Padahal waktu itu Saya belum dapet radionya Teman-teman Ya Kan kita harus berandai duluan Kalau nanti Gak dapet gratis Ya bayar dikit Ya gak popot juga Sudah saya nego ke sana Ke tempatnya dia Nanti dapet di radio Di omongin Ini ada Ada sekitar 150 ad clips Radionya Terus kemudian Dipublikasikan di Tablet nanti ini Nah saya bilang begitu sama dia Terus sama satu lagi Di tiket Jadi ada tiga publikasinya Empat publikasi Sama di sana nih Satu lagi di slide Atau di omongin oleh MC Oke Boleh C Boleh Nah sudah Mau dia Jadi sudah dapet Tempat Venue Terus dapet snack Oke baik Sekarang tadi apa yang ketiga Publikasi kan Oke yang ke publikasi Saya ke tempat radio nih Di radio Saya bilang begini Yang serupa Boleh gak tukar guling 150 ad clips Tukar guling Jadi sponsor saya Logomu ada di sana Ya di backdrop Kemudian ada di tiket Terus kemudian Disebutkan pada saat seminar Atau di slide Terus plus satu lagi Di tabloid Wah Boleh pak Boleh Nah boleh Kembali lagi teman-teman Itu tahun 2004 Saya sempat waktu itu memang Di undang beberapa kali Siaran radio Dan mereka tertarik dengan saya Jadi sudah ada Track record sebelumnya sih Memangan Nah Saya gunakan itu Mereka Mau gitu kan Lagian Apa sih ruginya Toh juga Dipromosikan gratis sana juga Oke Jadi Sudah ada publikasi Dalam bentuk radio Sekarang saya ke tabloid Saya ngomong di tabloid Mau gak Tukar gulingnya Ke Nah tadi itu kan Backdrop Ya Tiket Terus slide Sama Kali ini radio Karena dia tabloid Jadi dibolak-balik aja Mau Mau Oke dua kali terbit ya Dua kali terbit Mau mereka Eventnya satu bulan Kemudian Jadi waktu itu kan Tabloidnya Kalau salah per dua mingguan Saya lupa Dua mingguan Oke Semuanya sudah oke Sekarang apa nih Saya gak punya proyektor Teman-teman Nah saya Teringat Proyektor Siapa ini Oh iya Saya pernah Waktu itu ada teman Di Asosiasi manajemen Amak Namanya Pak Yulvis Wandi Beliau menjadi manajernya Di Permodalan Nasional Madani PNM Wah Saya kontak beliau Pak Yul Boleh gak Saya pinjem Proyektornya Saya tukerni Sebagai sponsorship Yang kata tadi tuh Ini Ini dan ini Gitu aja Boleh Boleh Pak Yulvis Pak Yulvis Pakai aja Sudah Akhirnya saya dapat proyektor nih Sudahan Apalagi ya Doorpress Sudah Saya datengin Ke Salah satu Waktu itu Wakil Ketua Kadin Yang ada di Batam Terakhir beliau itu menjadi Ketua Kadin juga Yang ada di Batam Namanya Bu Nada Fasasoraya Ini sebenarnya seperti kayak Ibu angkat saya nih Disana nih Nah kemudian Saya datengin waktu itu Ya waktu itu belum bilang akrab banget Dia belum Cuman saya datengin ibu Ijin ibu Ibu Nada ini kan Punya perusahaan yang Jadi agen tiket Ferry Batam Singapura Nah saya Ijin ibu Saya minta Empat tiket Untuk door price Saya bilang begitu ya Oke Jay Aku dapat apa Ibu dapat sponsorship Kesini ya Jadi Jadi sponsor kan Dapat Publikasi disini Disini disitu Wah gitu ya Ngomong yang serupa kayak tadi Deal oke juga Akhirnya Nah Sudah selesai semuanya Disetak tiket Oke Jadi modal saya sebetulnya Sungguhnya itu Hanya nyetak tiket Kemudian Tiketnya itu Diperjualbelikan Dan dulu kan masih Offline semuanya Teman-teman Diperjualbelikan Wih Ternyata Itu yang namanya Venue Ludak Sampai 80 orang Ada yang mau berdiri Di belakang Sampai kita tuh Tocotoc Mau masih mau daftar Terus begitu loh Wah gak bisa Sudah penuh Maaf ya Akhirnya sudah Ada yang Terpaksa berdiri Di belakang pun juga Ya kita Penuhin Jadi event itu 80 orang lebih Karena harus ada yang Berdiri di belakang Dan mau mereka Ya sudah Kalau gak kebagian senek Gak apa-apa ya Mau juga mereka Yang penting dapat ilmunya Ya sudah Itulah event yang pertama Yang saya conduct Waktu itu Kalau salah saya Untungnya itu Sekitar 2 juta setengah Judulnya Who wants to be An entrepreneur Ini adalah event Pertama profesional Yang saya conduct Sendiri bersama Tim saya Ya Sukses berat Dengan Kapasitas full Dan Nyaris tanpa modal Kecuali modal Ngetak tiket Doang Oke Apa yang ada dapat disitu Bahwa Yang disebut namanya Tukar guling Tukar bantal Tukar opo pun Itulah ya Itu It works Itu bisa Dipratekan Bisnis beneran Tanpa modal Siapa bilang gak bisa Oh mahcik Tapi kan itu kan buat event Bagaimana dengan buat yang lain Tunggu cerita saya Berikut-berikut-berikutnya Tukar bantal Tukar bantal Tukar bantal Tukar bantal Tukar bantal Tukar bantal Tukar bantal